Kembali datang. Hai, hai, hai. Ya, datanglah kembali di keu. Siva sudah bergabung lagi. Yang lain ayo bergabung lagi. Siva, kamu di rumah di mana? Di rumah, Bu. Di rumah. Disangkanya kamu lagi di masjid mana? Itu latar belakangnya kayak gitu. Yovania sudah ada. Mana yang lain? Ayo segera. Baru dua, Yovania sama Siva. Ayo biar Ibu cepat selesai. Cepat ke sekolah. Hai, baru lima ah. Kartika, Mas Rehan, Siva, Ahmad Rifai. Datanglah kembali. Farhan. Mana sih Farhan? Tartika. Rajwa. Oh, Farhan sudah datang. Farhan, cik wajahnya itu dilihatin. Predo sudah ada. Bagas sudah datang lagi. Ya. Bentar ya. Baru dua belas nih. Ayo segera, segera, segera. Mudita sudah datang lagi. Cepetan, 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 cepetan dong. Ah, kita yang ada aja dulu ya. Faja, udah ada. Faja, tampilkan wajah cantikmu, Faja. Kartika. Mas Siti. Mas Siti udah. Fredo. Tepetan, siapang belum terpanggil ya. Kayaknya udah terpanggil semua ya. Udah ya. Nih. Tahun 1920, ISDV menjadi PKI. Jadi, cikal bakal PKI itu ISDV. Dan, tahun 26-27, PKI melakukan pemberontakan dengan cara pemogokan kaum buruh. Pikirkan. Mereka memberontak terhadap pemerintahan Indonesia atau pemerintahan Hindia Belanda? Hindia Belanda. Indonesia. Hindia Belanda. Kan Indonesia belum ada ya enggak? Belum merdeka kan ya? Hindia Belanda. Iya, inilah yang nanti memberatkan Soekarno untuk membuarkan PKI. Karena PKI sama-sama kok mengusir Belanda dari Indonesia. Nah, tahun 1926-1927 dilakukan pemberontakan. Dan, tahun 1927 langsung dibabat habis oleh Belanda. Tapi, kemudian tahun 1948 datang lagi ketika, tadi yang kata kamu sebutkan Amir Sarifuddin sedang baper, kebetulan musuh datang dari Rusia, dari Uni Soviet. dan kemudian bergabung dengan orang yang sedang baper, dan akan mendirikan Republik Indonesia Soviet. Eh, itu bunyi apa ya? Kan? Kan udah gang, udah gang. Gabung manis, gabung manis. Gabungan, gabungan, gabungan. Kalier. Udah ya. Eh, ntar dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Keren tuh IPS 2 banyak bertanya, Soek. Ada pertanyaan nggak? IPS 1. Bu, saya bu. Astagfirullah IPS 1. No, no, Soek Saha yang mau tanya. Ntar, ntar. Saya bu. Ya. Siapa? Rifai? No, nanya no. Bu, pas PKI ngebantai, eh pas PKI tahun 1948 kan dia ngelakuin pemberontakan di Madiun, Bu, tahun 1948. Ya. Terus? Berarti kan otomatis masyarakat tahu kan, Bu, kalau misalnya dia yang ngebrontak, Bu. Iya. Terus? Terus kenapa pas tahun pemilu 55 dia masih bisa menang, Bu? Keren pertanyaannya. Dengarkan IPS 1. Kamu mah, kamu mah ingin cepat-cepat. Tapi nggak apa-apa. Habar, Rif, habar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi, nanti terus ya kronologi ya. Dengarkan. Pinter pertanyaannya. 48 kan memberontak. Ya. Nah, apa tahun 55 kok menang dalam pemilu? Lir, itu masyarakat Indonesia ya. Pemerintahannya apa masyarakatnya? Kita lihat sama-sama. Ada orang lain. Si, ya diam dulu. Rifai dan kawan-kawan dengarkan. 48, Berling kan ya. Tapi nanti, ketika dilakukan berlindung itu, ada anak buah PKI yang tidak terbantai. Dia bisa melarikan diri ke Cina. Siapa dia? Dia adalah Aidit dan Lukman. Pernah dengar Aidit kan? Ya kan? Kalau ini dia 30 SPK 65 ya. Nah, Faih ternyata masih berpihak kepada komunis pada waktu itu. Ketika sedang dibersihkan lingkungan dari PKI, dua orang ini bisa melarikan diri ke Cina. Otomatis Cina, komunis, ini orang lebih berilmu kan ya. Nah, ketika dia sedang di Cina, Indonesia berubah zaman. Tahun 49 kita diakui kedaulatannya. Tahun 50 Soekarno mengumumkan, Indonesia demokrasi liberal. Liberal, bebas. Siapapun boleh datang ke Indonesia. Karena liberal, otomatis ideologi apapun boleh dong. Orang bebas kok. Nah, didengarlah oleh Aidit. Dengarkan baik-baik. Datanglah kemudian Aidit ke Soekarno. Bung, saya mau di Indonesia kembali dengan membangun Indonesia. Bersama-sama Anda membangun Indonesia, PKI akan memperbaiki diri. PKI akan memperbaiki diri. Nah, Soekarno akhirnya memperbolehkan. Karena basis negara kita liberal. Aidit datang, silahkan. Dah? Aidit yang masih memperbaiki diri kan punya mulut manis kan. Beda dengan hatinya kalau komunis kan. Apa? Langsung ngasih propaganda kok masyarakat yang 80% adalah orang miskin yang punya impian jadi kaya, jadi makmul. Di propagandain gini. Nanti, kalau orang-orang saya komunis itu di depan menjadi pemerintah, kamu akan makmur. Tanah ini akan dibagi-bagi. Karena ini tanah milik semua. Percaya rakyat? Percaya karena mereka miskin. Akhirnya, tahun 1955, Indonesia bisa menyelenggarakan pemilu. Dipilihlah oleh rakyat, tokoh-tokohnya. Rakyat yang punya impian di PKI, nyoblos PKI. 40% rakyat Indonesia nyoblos PKI. Jadilah PKI pemenang keempat. PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Nah, kok bisa bu tahun 48 kemudian menang? Hanya tujuh tahun lho. Karena dia bisa melakukan propaganda. Kebetulan pada waktu itu sedang liberal. Hak mereka datang. Apakah masyarakat Indonesia tidak protes? Protes. Marah ke Bung Karno. Bung, kenapa mereka datang diperbolehkan? Mereka sedang memperbaiki diri, kata Sukarno. Gak bisa, Bung. Protesannya, Sukarno ngomong. Tuhan aja maha pemaaf ini masyarakat Indonesia. Kok gak? Memaafkan. Sukarno sudah bicara, rakyat sudah gak bisa apa-apa. Karena harismanya sukarno. Dan akhirnya apa? 65 kejadian kembali. Karena PKI sudah punya posisi. Nah, legal. Legal menang di Nasakom. Kan tadi oleh Sukarno? Makanya akhirnya ada orang yang mencap, Wah, Sukarno ini pro komunis. Enggak. Sukarno hanya memberi kerja ke komunis. Yang salah siapa? Kenapa Anda memilih kok? Komunis. Kata rakyat, loong dia ngasih harapan kok. Makanya katanya, amit-amit, kemiskinan itu akan merujuk. Apapun diiyakan. Supaya dia makmur. Paham? Begitu, Fai? Paham. Paham. Kenapa sampai tahun 55 kok menang? Karena dia datang, minta maaf, akan memperbaiki diri. Dengarkan. Ada jargon dari PKI apa? Revolusi belum berakhir. Revolusi berakhir kalau apa? Kalau dia sudah bisa memimpin negara manapun di dunia, baru revolusi berakhir. Nah, ketika AIB datang ke sini, otomatis dia ingin menjadi pemimpin di Indonesia. Caranya dengan apa? Pup-et-et-tat-ku-de-ta. Jelas? Jelas. 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 Ips-2. Kamu tuh inginnya lari terus. Belum apa-apa? Ips-1, Bu. Jadi, akhirnya, kita sudah sampai ke-65 tuh Ips-1. Keren, kan? Berkat hoir. Berkat semua. Hoir-nya bertanya, teman-temanmu nggak pada ngantuk. Tuh, kan jadi semangat. Iya nggak? Khoir tadi bertanya. Siapa lagi tuh tadi bertanya? Saya. Farhan bertanya. Siapa lagi tuh tadi bertanya? Tidak, Ibu catetin satu-satu. Sudah ya? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, nanti dicatat. Saya juga, Bu. Riska Osmar, Bu. Nanti pokoknya satu-satu dicatat. Kang, kang, kang. Ibu kasih waktu tiga menit aja lagi ya. Karena Ibu harus siap-siap ke sekolah pun. Tanya. Minggu depan kita tidak zoom ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Karunya, kuotanya kegedean, cenah. Minggu, dua minggu sekali saja ya. Kita ketemu. Tapi kalau kamu mau terusan, enggak apa-apa, Hayuk. Nah, Amir. Terus aja, Bu. Nah, dulu. Amir akhirnya kerjasama dengan PKI. Dibentuklah front demokrasi rakyat. Digabungkanlah, dengarkan. Digabungkanlah Partai Sosialis Indonesia, PKI ilegal, Pesindo, PBI. Semua ke FDR. Dan, kemudian, tanggal 11 Agustus 1948, Muso sampai ke Indonesia. Dia, Amir, punya kekuatan. Bergabung dengan Muso, dan akhirnya membuat teror di Indonesia. Melancarkan propaganda anti-pemerintah, karena ingin dia menjadi pemerintahnya kan, mengadakan pemobokan, melakukan pembunuhan-pembunuhan. Jadi, orang yang tidak sepaham, bunuh. Orang yang nasihatin, bunuh. Jadi, orang-orang yang agamawan, yang kadang menjadi musuh mereka, karena di situ ada apa ya, ada aturan-aturan di keagamaan. Satu, ada pertanyaan enggak sebelum Ibu akhirin, walaupun ini belum berakhir? Ada pertanyaan enggak sampai di sini? Enggak ada. Ada, oke. Kalau enggak ada lanjut dulu. Sorry, sorry, sorry. Nah, ini di sini nanti ada pertanyaan ya. Setelah Muso dan Amir bergabung, kemudian mengadakan sidang politbiro, tanggal 13-14 Agustus, Muso menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai, dan menawarkan gagasan untuk Indonesia, yaitu jalan baru untuk Republik Indonesia. Digabungkanlah partai-partai yang berhaluan kiri, Marsis Lenin, kemudian PSI, dan Partai Buruh Indonesia, untuk dijadikan Komite Front Nasional. Inginnya dia berubah, presidensial, menjadi front persatuan. Bahkan Muso ingin, kita menjadi Republik Indonesia Soviet. Kita bekerja sama dengan Soviet untuk menghadapi blokade Belanda. Jadi sebenarnya Muso juga masih menginginkan, atau masih rada benar gitu ya, ingin mengusir Belanda. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Bu, tadi yang si Amir ketemu Muso itu gimana bisa ketemu, Bu? Siapa tadi yang tanya? Wilda apa siapa? Kartika, Bu. Oke, Kartika. Kok di Ibu kamu nggak kelihatan sih? Kartika di mana sih? Nih, Kartika, gimana sampai ketemu si Muso sama si Amir ya? Gini. Iya. Si. Begini. Pertanyaan Kartika, Ibu selesai jawab, kita udahan duluan ya. Kita udahan dulu ya. Gini. Oke, Bu. Kartika, Ibu akan cerita panjang lebar dulu. Muso, Muso ini, dia orang Jawa Timur, anak pesantren, jadi dia seorang santri, dia orang kaya, makanya orang tuanya bisa menyekolahkan HBS. HBS adalah anak-anak yang punya duit. Di mana? Di Surabaya. Dan dia indekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Siapa? Pendiri SI ya. Ternyata di rumah Hoss Cokro Aminoto sudah berkumpul Kartu Suwirio dengan Soekarno. Jadi, di indekosan itu ada tiga. Soekarno, Muso, Kartu Suwirio. Mereka satu didikan dari Hoss Cokro Aminoto, tapi mereka memiliki tiga aliran. Yang satu menjadi nasionalis Soekarno, yang satu memegang peranan Islam, yaitu Kartu Suwirio, yang satu komunis Muso. Muso, Neng, pada waktu itu sedang perang dingin. Dunia sedang perang dingin tahun 1945. Tapi Muso selalu aktif berbicara tentang komunis. Karena perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika, dua-dua ini saling memperbutkan dunia. Agar apa? Agar negara-negara lain berpihak pada dirinya. Ternyata disebarkanlah spionas mata-mata. Ada mata-mata Uni Soviet, yang melihat kokoh, muda, cerdas, yang namanya Muso. Akhirnya Muso disekolahkan di Uni Soviet. Diberi, diindoktrinasi komunis. Karena apa? Nanti dialah yang menjadi informasi, informan komunis. Nah, dia sudah menjadi pejabat di Uni Soviet, tapi dia, apa ya, dia masih sebel ke Belanda. akhirnya dia ingin pulang ke negeri Indonesia. Untuk apa? Untuk mengenyahkan Belanda. Berkebetulan, ketika Muso datang, tadi kata Fahad, ada yang sedang baper, Amir. Didekatilah Amir Mudita Jangan Tidur untuk diajak menjadikan negara komunis kalau berhasil si presidennya, yaitu Amir Sharif, Mudita Jangan Tidur, dan Muso bisa menangkan dari Amerika karena sudah ada negara baru di dunia yang masuk komunis. Kak Artika, itulah Muso. Iya, Bu. Tidak orang faham sekali tentang komunis, dan kemudian tepat banget datang ke Indonesia untuk mengusir Belanda, dan ternyata disitu ada yang sedang galau, didekatilah yang sedang galau, dan dibentuklah negara, eh, negara Republik Indonesia So, di lihat itu ya. Pertemanannya awalnya begitu ya, Neng, ya. Neng? Iya, Bu. Makasih, Bu. Nantinya, kamu harus empati, betapa resah hatinya Soekarno, karena dia sendiri yang memerintahkan sahabatnya. Jadi, si Muso adalah sahabat Soekarno, kan? Tapi, didor pada masa pemerintahannya, kan, ya? Nanti ada Kartosuwiryo, juga didor pada masa pemerintahannya, padahal dia adalah tiga sahabat. Gitu. Paham? Paham, Bu. Makasih, Bu. Paham, Bu. Nah, tinggal satu menit lagi, mana? IPS 1, tinggal satu menit lagi, nih, ya. Kita sudahi dulu, ya. Hei, Farhan, kenapa enggak pakai baju pramuka? Kamu mati, maaf. tubuh, Bu, Bu. Kok, orang ke Bahama, A, 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 A. Ya, nolnya, si Fredo aja dipaksain pakai. Besok pakainya? Ya udah. Oke, IPS 1, terima kasih dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak, Jadi, kalian sudah melang-lang Buana sampai ke PKI 65, ya, dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dua minggu yang akan datang, Ibu tunggu pertanyaan-pertanyaan yang bagus itu, ya. Aneh, nonton video dulu. Nanti akan memunculkan pertanyaan. Oke, tadi yang bertanya, Ibu makasih. Farhan, Salaisa, Bipai, Siwa tadi bertanya, Siwa, ya? Enggak, Bu. Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikurangi nilainya, yang tidak pakai baju seragam. Oke. Sehat selalunya. Udah punya buku. Udah punya buku. Udah, Bu. Oke, oke, dadah, dadah, dadah. Assalamualaikum. Makasih, Bu. Salam, makasih, Bu. Jangan berbicara dulu, ya. Sebelum wilayah kita bagus, ya. Jangan kamu nanti terpapar. Atau yang membuat orang menjadi susah. Ntar Ibu foto, ame. Kelihatan siapa yang hadir. Oke, dadah. Assalamualaikum. Boleh kamu. Nah, Ibu. Oke. 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 Terima kasih.